BEMUI Nama saya Andi Aulia Rahman, Ketua BEM Universitas Indonesia periode 2015. Hari ini BEMUI menyelenggarakan satu diskusi yang kita buka untuk umum, di mana diskusi ini sebenarnya mengangkat tema selamatkan Indonesia dari perantasan korupsi. Dan hari ini sebenarnya diskusinya mengangkat tema untuk memberikan perspektif kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya agenda perantasan korupsi untuk beberapa tahun mendatang seperti itu. Dan pembicara yang hadir sebenarnya ada Bang Taufik Basari. Bang Taufik Basari adalah aktivis anti korupsi, kemudian juga saya sendiri mewakili kepentingan mahasiswa dan juga pembicara terakhir adalah Bang Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK Nonak. Oke, saya Taufik Basari, pegiat anti korupsi dan pengajar di Filsafat UI. Hari ini saya menghadiri acara diskusi publik yang diadakan oleh BEMUI dengan tema kita bersuara. Hari ini kami yang berbicara adalah saya sendiri, kemudian Mas Bambang Wijayanto dan sedianya Pak Imam Prasodjo juga akan hadir namun berhalangan. Yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin mengajak seluruh sivitas Akademi UI untuk melihat permasalahan yang terjadi pada saat ini di Indonesia sebagai satu keadaan yang darurat. Kita sedang berada di dalam darurat korupsi. Kenapa? Karena dari rangkaian peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang memperlemah pemberantasan korupsi termasuk juga memperlemah KPK. Dan ketika itu terjadi, ketika hukum dipermainkan, ketika hukum dijadikan alat untuk melemahkan pemberantasan korupsi, maka sebagai orang-orang yang berpikir di dalam dunia kampus tidak bisa diam begitu saja. Kita harus melawan segala hal yang memang bertentangan dengan intelektualitas kita yang selama ini kita pelajari di kampus, bagaimana hukum harusnya berjalan, bagaimana politik harusnya berjalan. Jika itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita usung, maka kita harus bergerak untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus dan benar. Tiga dekade Republik ini dikasih dikuasai oleh resim otoritarian Orde Baru. Kita sudah lagi lupa untuk mendiskusikan apa yang namanya oligarki. Sekarang sistem oligarki secara diam-diam, tapi bertahap dan sengaja membangun sistem terkembang. Dan dia mampu beradaptasi dengan government reform yang sedang dibangun dan sistem penegakan hukum. Anda tahu ketika sistem oligarki ini bersekutu dengan lembaga penegakan hukum di daerah Afrika, itu menghancurkan negara. Sistem oligarki ini adalah satu sistem di mana ada tersekutuan antara konglomerasi hitam, birokrasi nakal, dan elit partai yang tidak aman. Dia menguasai sumber daya publik, dengan penguasaan itu dia mengenerate revenue, dengan revenue itu dia memperluas lagi kekuatan politiknya, dengan perluasan kekuatan politik itu dia akan memperluas basis untuk menguasai sumber-sumber daya publik yang lain. Anda kargi sekarang, apakah fakta dan fenomena itu sedang terjadi atau tidak pada hari ini. Saya sekarang sudah mulai menggunakan istilah lagi oligarki. Dan oligarki politik ini akan bersekutu dengan kartel yang menguasai sumber-sumber daya. Dan kalau ini terjadi, maka sempurnalah kegelapan itu. Dan Anda nanti selesai sekolah, menjadi agent-agent dari kuasa kegelapan itu. Akan memperkuat oligarki sistem kartel. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa itu disebut dengan darurat korus? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.